ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel saya wahyu klana 88 tadi saya kedatangan paket ya dari lajada paket ini adalah sebuah filterisasi aquarium nah ini wujud filternya ya teman teman ini adalah filter aquila dengan tegangan 1200 ph nah disini spesifikasinya filter aquila ini mempunyai daya sekitar 220 volt sampai dengan 240 volt atau setara dengan 13 watt ukurannya untuk aquarium ini ini adalah 600 liter 600 liter nah disini ini filter udah brand paling lama teman teman ya brand paling lama dari saya kecil ini filter emang kualitasnya udah gak bisa diragukan lagi dia bisa bertahan paling lama itu 2 tahun ya 2 tahun sampai 2 setengah tahun kalau dibersihin dengan cara perawatan yang benar dengan cara siklusnya airnya benar nah ini dia bertahan sampai 2 setengah tahun paling lama setelah saya banyak pakai nah disini pun filter ini bermacam-macam ya ada yang ukuran 1600 ada yang ukuran 1800 dan paling besar itu kalau gak salah 3500 ya disini saya punya 2 nih filternya nih filternya punya 2 tuh ada 2 ada 2 ada filternya 2 nah sekarang wujudnya seperti ini filternya ini bagus buat relata akuarium kita untuk saringan filterisasi daya kencangnya ini juga lumayan ya untuk ukuran air 1000 liter juga bisa sih 1000 liter karena sih maksimalnya 600 liter tapi untuk daya akuarium 80x40 saya jamin bersih ya isinya kita buka secara spesifikasinya filter ini dapat apa aja ya nah kita lihat kita buka nah kita disini dapat mesin pompa air ya kita sebut filternya tuh sebenarnya mesin pompa air selesai ya nah ini seperti ini wujudnya ya wujudnya seperti ini penampilannya tuh dengan berlambangkan hologram berwarna emas dan bertuliskan akuila nah akuila ini recommended ya kalau mau kecil ini cabrawe teman-teman tuh ini isinya nah ini isinya ini di pasang disini nah ini juga bisa ditambahkan dengan apa dengan penyaring ya penyaring air itu ada dia dijual terpisah ya teman-teman ya apa sih namanya itu aduh lupa lagi buat bawahnya ini bisa juga ditambahkan seperti itu jadi dia punya filtrasi sendiri di bawahnya sini jadi ketika filter ini bekerja secara maksimal kotoran itu nyangkut dulu disini teman-teman kalau dia pakai saringan juga nah kalau disini kotoran itu paling sering nyangkut di daer-daer sini nih besar-besar ya kalau yang kecil-kecil pasti kebawa dan ketapung ke busa filternya nah ini teman-teman perujudannya nih perujudan filternya dan dia punya juga ini nih coba dapet ini juga nih teman-teman nah ininya nih pompa nih tutupnya nah tutup ini berfungsi untuk apa untuk selang atau untuk apa selang pipa peralon pipa peralon yang sesuai dengan ini ya nah ini fungsinya dipasukkan ke sini teman-teman nah tukang tambahkan seperti ini tuh ini saya dapetkan dengan harga sekitar Rp70.000 gila jada cuma filter ini udah jarang ya udah jarang sekali ini jarang sekali ada ya teman-teman sudah jarang sekali ada filter ini di tukang-tukang ikan ini saya cari di jantung untuk filter seperti ini harus pesen dulu teman-teman gak bisa secara langsung dapat filter seperti ini hanya toko-toko ikan besar yang punya filter yang bermerek akwila kebanyakan ya filter-filter jenis lain gitu teman-teman ya tapi kalau jenis ini sudah pasti recommended kalau pemain-pemain ikan lama pasti tahu pasti tahu nomor filter ini pasti tahu saya sudah beli dua kali di tokonya di Lajada saya juga beli dua kali tuh akwila juga akwila kenapa saya pakai 1200 karena filter ini awet beli listriknya kemahalan nah kalau 13 watt kan intinya bisa dipakai bisa pakai dua gitu loh nah tapi kalau teman-teman mau nyari filter seperti ini sudah mulai langka mau filter ini bersih teman-teman bersih sekali tuh bersih sekali filter ini tuh desainnya tuh bersih sekali filter ini tuh ya disini spesifikasi nya 220 sampai 240 atau sekitar 13 watt maksimalnya yaitu 0,7 atau setara dengan 600 liter air nah disini sudah mengandung oksigen filter ini sudah bisa mengandung oksigen ya karena sekolerasi udara itu bisa mengandung oksigen nah disini juga nah tuh ini cara penggunaan teman-teman ya jadi kalau filter ini cara penggunaannya dicelupin dicelupin sampai air full jangan setengah seperti ini kalau ini salah jadi cara penggunaannya itu celupin sampai utuh gitu ini rekomendan banget buat ikan jas kita nah cara pemakaiannya seperti ini full untuk semulur akwarium celupin jangan ngambang ya kalau ngambang itu rusak bisa dipastikan mesin akan panas tapi kalau dicelupin semua itu adem dingin nah disini filter ini masih diimpor oleh China ya made in China cuman yang kita cari pasti susah untuk dapet filter seperti ini susah juga udah mulai langkah nah ini penampakannya 1200 nah oke oke kita pasang ya kita pasang apakah ini filter bekerja dengan baik atau tidak oke yuk let's go kita pasang oke saat ini filter sudah terpasang ya teman-teman filter sudah terpasang alhamdulillah filter ini telah berjalan dengan lancar telah berfungsi seperti sebagaimana mestinya teman-teman ya nah disini filter sudah mulai terlihat bekerja tuh ya sudah berlihat airnya sudah keluar sudah 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 memiliki penyaringan atau penyaringan sirkulasi di air ini sebenarnya kalau untuk box filter seperti ini gak rekomen ya teman-teman gak rekomen untuk digunakan jadi yang rekomen itu filter talang atau filter kaca nah ini namanya box filter teman-teman ini yang tidak apa rekomen yang rekomennya seperti nah yang rekomen seperti ini teman-teman tuh panjang tapi gak saya pakai teman-teman ya saya juga punya cuman belum saya pakai nyatanya ntar saya mau taruh di akuarium nah ini filternya teman-teman ya tuh pengaruh tuh ya teman-teman tuh sudah lancar tuh sudah keluarin air alhamdulillah sudah bergerak sebagaimana fungsinya tuh ya filternya sudah sudah bergerak sebagaimana fungsinya sudah berjalan sudah berjalan sebagai mustinya yaitu sudah sirkulasi airnya sudah berjalan nah teman-teman untuk filter seperti ini gue gak rekomen ya teman-teman ya gak gak rekomen filternya tidak rekomen box filter maksud saya bukan filter box filter box filter seperti ini tidak ada rekomen sekali ini gak bagus kalau filter seperti ini karena daya mekanik kimianya tidak berjalan dengan lancar ya teman-teman jadi yang rekomen itu filter talang ya teman-teman kalau filter talang itu rekomen rekomen sekali nampakannya di dalam akorium saya teman-teman bagus sudah jalan bagaimana mestinya terikannya juga mudah-mudahan besok akorium mending ya ikannya juga oke ya sudah dulu video dari saya siap oke ya segitu dulu video dari saya saya ucapkan terima kasih lebih kurangnya saya minta maaf dan yang sudah menonton diambil baiknya dari sisi positifnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati